Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekarang jadi hilang. Sekarang jadi lebih mudah dan lebih gampang. Gimana caranya dengan ini? Dengan hidup di zaman sekarang yang serba milenial, yang serba gampang. Jadi, saya mau jelaskan di slide ini. Kita sebagai makhluk hidup harus nantiasa bergerak karena kita memang diciptakan seperti itu. Ada yang namanya NEED, the rule of the non-exercise activity thermogenesis in human. Jadi dikatakan ada yang namanya NEED. NEED ini adalah bagaimana tubuh kita, energi dalam tubuh kita itu terpakai pada saat kita bekerja ataupun beraktifitas. Mungkin kalau kita di kota, kita banyak sekali kerja-kerja kantor. Kita banyak sekali harus duduk diam. Tapi di sini dikatakan, kalau kita melakukan pekerjaan seperti bertani ataupun berkebun, itu energi yang dipakai itu sudah banyak. Jadi kita nggak perlu lagi berolahraga kalau pekerjaan kita adalah seorang petani ataupun berkubun. Lalu yang nomor duanya, yang juga dengan bekerja kita melakukan aktivitas yang cukup adalah seperti berdiri pada saat kita bekerja. Misalnya kita jaga toko, ataupun kita jaga barang. Kita banyak berdiri, nah otomatis aktivitas fisik kita itu sudah banyak. Dikatakan sebanyak 1600 kilokalori per hari, itu sudah cukup penting. Nah jadi bagi teman-teman yang tidak bisa berkebun, ataupun pekerjaannya juga duduk-duduk, santai-santai, itulah pentingnya kita berolahraga. Di mana kita mau ikut dalam mencapai aktivitas fisik yang bagus dengan cara berolahraga. Tapi kalau kita memang kerjanya sudah berat, sudah keliling sana kemarin, naik turun tangga, itu sudah otomatis kita olahraganya hanya sedikit saja, nggak perlu lagi kita melakukan aktivitas fisik yang banyak. Karena memang sudah kerjaan kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak mencapai aktivitas fisik kita, bagaimana kalau kita belum berolahraga, tapi tadi saya sudah jelaskan, bagaimana kalau kita belum mencapai level aktivitas fisik yang sesuai, mari, ayo kita berolahraga. American Heart Association Recommendation for Physical Activity in Adult. Jadi dari Amerika sana, lembaga yang mengurus penyakit jantung dan juga penyakit stroke di sini, menyarankan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Setiap kali olahraga bisa 30 menit. Kalau 30 menit per hari, ya dikali lah 5 hari. Atau bisa langsung 30 dikali 5. Misalnya dalam waktu 2 jam ataupun 150 menit kita berolahraga. Itulah yang harus kita lakukan. Tetapi, olahraganya juga tidak boleh sembarangan. Di sini dikatakan harus moderate intensity. Jadi harus sedikit capek, harus sedikit bersemangat. Itulah yang mau dijelaskan dalam slide ini. Dan juga ditambah lagi, ada yang namanya high intensity muscle strengthening activity. Jadi, selain kita olahraga aerobik 150 menit, harus ada yang namanya olahraga penguatan otot minimal 2 kali dalam seminggu. Bagaimana kalau kita mau mengurangi tensi darah ataupun kolesterol? Jadi dikatakan 40 menit saat berolahraga, 3 sampai 4 hari dalam seminggu. Jadi memang kalau yang untuk pasien-pasien dengan dada tinggi dan juga kolesterol, olahraganya harus lebih banyak lagi dilakukan. Sesuai dengan GERMAS dari Indonesia, sarankan aktivitas fisik 150 menit per minggu agar jantung sehat. Tadi kita sudah, ini ya, karena memang dia mengambil dari Amerika sana. Ini juga yang orang Indonesia punya. Sarannya juga hampir sama. 150 menit per minggu. Nah dikatakan, ya terserah mau aktivitas fisiknya atau olahraganya ini, ngapain aja terserah. Tidak harus kita ke gym. Tidak harus kita jadi member di gym atau di tempat kebugaran di mana. Nah kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana. Seperti tadi, jalan pagi, senang, santai, udaranya juga bagus, ataupun jogging, ataupun berenang, bersepeda yang sekarang lagi ngetren, ataupun naik turun tangga. Yang penting ingat, saya mau ulangi lagi, 150 menit per minggu olahraga aerobik. Ellen White dalam hidup yang menyehatkan katakan, sementara pikiran bekerja, otot-otot juga harus mendapatkan bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang dinunakan dalam belajar, berapa banyak waktu yang diluangkan untuk latihan fisik. Jadi jelas ya, dikatakan berapa banyak waktu. Jadi memang penting, waktu ataupun durasi saat kita berwarraga dalam seminggu itu penting. Tadi saya ulas 150 per menit, jadi itu penting, akan saya ulang-ulang itu. Pokoknya setengah jam setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Mengapa sih aktivitas fisik ini sangat baik bagi orang dewasa? Di sini dari Amerika lagi, badan yang untuk pencegahan penyakit, ataupun CDC, mengatakan efek olahraga itu ada dua. Olahraga yang secara langsung, ataupun yang long term. Secara langsung, di mana dapat kita rasakan 2-3 jam ke depan, di mana tidur kita akan lebih nyaman. Rasa cemas kita akan berkurang. Juga, tensi itu terpengaruh langsung kalau kita berolahraga. Setengah jam berolahraga, maka tiga ini akan langsung mendapatkan bonus ke dalam tubuh kita. Ataupun yang long term, ini harus menunggu waktu. Misalnya, 4 minggu, ataupun selama 3 bulan rutin berolahraga, baru kita dapatkan efek yang baik seperti ini. Seperti kesehatan daripada saraf kita, kesehatan jantung kita, untuk mencegah cancer, untuk menjaga berat badan, ataupun obesitas, untuk penguatan tulang, dan juga fungsi keseimbangan, dan juga koordinasi kita. Jadi ya memang ya, kadang ada orang bilang, wah saya baru satu minggu olahraga, nggak ada efeknya. Ya memang belum. Harus ada yang namanya long term. Kalau mau sehat, harus kita lihat. Di beberapa penelitian, katakan minimal 3 bulan olahraga rutin. Baru kita merasakan efek yang bagus dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kita berolahraga aerobik? Tadi kita sudah sempat bahas, olahraganya harus agak capek. Harus aktivitasnya yang moderate. Gimana sih membuat aktivitas yang moderate? Jadi harus dihitung ternyata. Jadi harus dihitung detak jantung kita pada saat berolahraga. Nah dipertahankanlah detak jantung yang itu, selama waktu yang kita mau. Tadi kita sudah sepakat setengah jam. Di sini ya, ada sebuah tabel. Moderate heart rate, misalnya umur kita 30 tahun. Maka rumusnya 60-80% dari maksimal heart rate kita. Nah heart rate maksimal itu apa? 220 dikurang usia kita. Jadi kalau kita umur 30 tahun, kita harus olahraga detak jantung kita 114 kali per menit. Itu dipertahankan dalam sengaja. Kalau 40 tahun, 108. Kalau 50 tahun, 102. Jadi kalau kita sudah umur 50 tahun, olahraga lah sampai detak jantungnya 102 kali per menit. Mengapa? Karena kita mau agak capek. Kita mau yang namanya moderate physical activity. Bukan hanya yang ringan-ringan. Atau bahkan ya tidak sampai itu ke arah olahraga. Seperti contoh misalnya hanya olahraga yoga misalnya. Ataupun olahraga hanya stretching-stretching. Nah itu belum. Kita mau olahraga aerobik. Yaitu kita harus bergerak. Dan itulah efeknya sangat baik untuk tubuh kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimpang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemanah sejati. Hidup sehat, panuklah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita.